Is it too late now to say sorry, yeah I know that Selamat datang di channel kami, dimana kami akan memberikan kamu berita musik terbaru dan paling menarik Berita kali ini datang dari penyanyi populer Justin Bieber Sebelum lanjut ke berita musiknya, baiknya kamu, iya kamu yang sedang nonton video ini untuk subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan berita musik lainnya, lanjut Raksasa pop Justin Bieber telah menjual saham penerbitan musik dan katalog rekamannya kepada Hypnosis Song Capital Yang didukung oleh Blackstone senilai 200 juta USD Perusahaan tersebut mengatakan pada hari Selasa menandai kesepakatan hak cipta blockbuster terbaru di industri ini Penjualan ini telah dikabarkan selama berminggu-minggu Dan membuat pria berusia 28 tahun ini bergabung dengan deretan artis yang telah menguangkan katalog karya mereka baru-baru ini Hypnosis tidak mengungkapkan secara terbuka persyaratan kesepakatan tersebut Namun sebuah sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan kepada AFP bahwa nilainya sekitar 200 juta USD Beberapa bintang kontemporer yang relatif muda termasuk Justin Bieber dan Shakira Telah menjual karya-karya mereka dalam jumlah yang besar Kedua selebritas itu juga membuat kesepakatan dengan Hypnosis Namun hiruk-pikuk penjualan ini terutama terjadi pada siniman-siniman lawas seperti Bob Dylan dan Bruce Springsteen Jumlah yang mengejutkan dari katalog Springsteen terjual ke Sony dengan harga setengah miliar dolar Dipandang sebagai taruhan yang aman Baik untuk artis yang lebih tua yang sedang mengatur keuangannya mereka Maupun investor yang mengandalkan keuntungan yang konsisten dari musik yang telah teruji oleh waktu Katalog yang lebih muda dipandang sebagai wilayah yang lebih beresiko Namun Bieber adalah salah satu artis terlaris sepanjang masa Dan sekarang Hypnosis memiliki andil dalam beberapa lagu hits terbesar mereka di abad ke-21 Termasuk Baby Sorry Dan Love Yourself Hypnosis Song Capital adalah usaha senilai 1 miliar USD Antara perusahaan finansial raksasa Blackstone dan Hypnosis Song Management asal Inggris Menurut kesepakatan Hypnosis telah mengakusisi hak cipta penerbitan Bieber Atas 290 lagu di katalognya Akusisi hak cipta tersebut untuk semua musiknya yang dirilis sebelum 31 Desember 2021 Termasuk bagian penulisannya Ini mencakup hak artisnya atas rekaman master yang menguntungkan serta hak royalti Hak yang membuat pemiliknya menerima pembayaran setiap kali sebuah lagu diputar di depan umum Sementara Hypnosis akan menerima pendapatannya Universal perusahaan yang sudah lama menawangi Bieber akan tetap mengelola katalognya Demikian menurut Verti Setelah penyanyi Kanada ini ditemukan di Youtube saat masih remaja Bieber melejit menjadi terkenal di seluruh dunia Menjual lebih dari 150 juta rekaman Dia telah mencatat 8 album nomor 1 di daftar album teratas Billboard Dan memiliki 82 juta pendengar bulanan di platform streaming Spotify Dimana lagu-lagunya telah didengarkan lebih dari 32 miliar kali Dampak Justin Bieber terhadap budaya global selama 14 tahun terakhir Benar-benar luar biasa Kata Kepala Hypnosis Mark dalam sebuah pernyataan Di usianya yang baru 28 tahun Dia adalah salah satu segelintir artis yang menentukan di era streaming Yang telah merevitalisasi seluruh industri musik Membawa pendengar yang setia dan mendunia bersamanya dalam perjalanan dari fenomena remaja Menjadi artis yang penting secara budaya Jadi, kalau kamu ada uang Mau beli juga nggak nih? Tulis kolom komentar ya Jangan lupa di-share